Sementara itu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, pukul 03.00 Wita, bertempat di Jalan Karang Emas, tepatnya di dekat Jimbaran Hab, Keluruhan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, telah terjadi peristiwa kebakaran 4 peta ruko, sejago merah melalap 4 peta ruko tersebut. Ada pun nama pemilik warung adalah Warung Ibu Madi Sundri, Warung Bali, Pak Sofan, Warung Madura, dan Bengkel Bobo Motor Wayan Kamar. Saksi-saksinya adalah Madi Sundri, pemilik warung Bali, dan Sinullah, selaku tetangga kos Jalan Karang Emas, kos Bu Sundri, belakang ruko. Kronologis yang terbakar sebagai berikut, Madi Sundri, pemilik warung Bali, menyampaikan sekitar pukul 23 Wita, korban tutup toko seperti biasa dan mematikan semua saklar lampu. Kemudian korban pulang ke rumah korban yang berada di belakang ruko. Sekitar pukul 3 Wita, korban dibangunkan oleh anak kos dan diberitahukan bahwa warung korban terbakar dan begitu korban keluar rumah, sudah melihat api membesar tanpa sempat mengamankan barang-barang dagangan. Sinullah, selaku tetangga kos sekitar pukul 2.30 Wita saat saksi sedang tidur, tiba-tiba dikagetkan dengan adanya asap yang ke kamar saksi. Kemudian saksi terbangun dan mengintip dari jendela untuk melihat apa yang terjadi. Setelah itu, saksi melihat adanya api dari salah satu ruko. Kemudian saksi langsung lari keluar untuk mengamankan diri dan barang pribadi saksi. Kerugian material sebagai berikut. 4 unit ruko, surat-surat berharga, sembako, 4 kulkas, TV, tabung gas, 1 unit sepeda motor dan emas. Nilai kerugian material masih belum bisa diperhitungkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Pukul 3.15 Wita, damkar Badung tiba di lokasi. Pukul 5 Wita, 4 unit damkar dari Badung berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan. Pada saat kejadian, pemilik warung Madura, Sofan, sedang tidak berada di lokasi, dikarenakan sedang berada di kampung halaman, di Madura. Terkait terjadinya peristiwa kebakaran, pemilik menganggap sebagai musibah dan menerima dengan ikhlas atas terjadinya kebakaran tersebut. Pihak kepolisian tetap mengarahkan korban untuk membuat laporan guna pengurusan surat-surat berharga yang terbakar. Raiswantara Bali TV